Oke disini aku ada 226 gram butter, kalian boleh juga pakai margarin Lalu disini ada 300 gram gula pasir Dan ini butter dan gula pasirnya akan kita mixer Gak usah terlalu lama hanya cukup sampai teksturnya creamy dan tercampur rata Oke ini dia sudah tercampur rata lalu setelah itu disini aku akan masukkan 1 sendok teh vanilla cair Kalian juga bisa pakai vanilla bubuk Dan disini aku tambahkan 1 butir telur dan 1 kuning telur Ini akan kita mixer kembali sampai adonannya tercampur rata sekitar 1-2 menit Oh iya jangan lupa setelah ini kalian panaskan oven terlebih dahulu di suhu 175 derajat celcius selama 15 menit Untuk bahan keringnya disini aku ada 350 gram tepung protein rendah dan 25 gram susu bubuk Lalu aku tambahkan 1,5 sendok teh cream of tartar Kalau kalian gak ada bisa diganti dengan 1,5 sendok teh lemon juice Selanjutnya disini aku tambahkan juga 1 sendok teh tepung maizena Dan bahan selanjutnya disini ada 1 sendok teh baking soda ditambahkan 3 gram garam Kalau kalian sudah pakai salted butter atau margarin tidak perlu menambahkan garam Ini kita aduk dulu hingga rata lalu setelah itu kita akan saring ya Supaya nanti gak ada tepung yang bergerindil Dan kalau tepung yang gak diayak nanti adonannya itu bakalan gak halus ya Masih ada butiran-butiran tepung yang menggumpal Oke kalau sudah ini kita aduk hingga tepung dan adonan butternya tercampur rata Oke disini aku sudah siapkan sebanyak 250 gram sprinkle warna-warni seperti ini Kalau kalian mau pakai CRS yang warna-warni boleh dicoba Dan disini aku ambil 1 scoop ice cream adonan atau sebesar 23 gram Ini kita bulatkan lalu setelah itu kita akan gulung di atas gula-gula warna-warni atau sprinkle warna-warninya Jadi cara buat sprinkle cookie ini cukup mudah dan rasanya pun enak Anak-anak pasti suka karena warnanya menarik dan rasanya yang manis Oke selanjutnya ini akan kita susun di atas baking paper Sebaiknya kalian menggunakan kertas baking ya supaya nanti pada saat kuenya matang itu mudah diangkat Dan jika sudah selesai selanjutnya kita akan panggang di oven yang sudah dipanaskan selama 10 menit Dan tekstur kue ini setelah keluar dari oven tuh agak sedikit lembut Nanti pada saat sudah dingin dia akan mengeras Oke aku ucapkan selamat mencoba dan sampai ketemu di resep selanjutnya Terima kasih Terima kasih